Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada informasi penting di hari ini Yaitu tentang pencairan PKH Tahap keempat teman-teman pertama Sudah dimulai pencairannya Dan untuk bantuan BPNT Juga sudah mulai pencairannya Di wilayah ini Dan inilah para KPM PKH dan BPNT Yang akan cair terlebih dahulu Untuk bantuan PKH Dan BPNT nya di bulan Oktober 2021 Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng Notifikasinya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi Informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita Dan bantuan sosial dari pemerintah Kepatkan rejeki tambahan Dengan total Rp600.000 Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa untuk like dan komen Sertakan daerah asal teman-teman Di kolom komentar Informasi selengkapnya Untuk rejeki tambahan dengan total Rp600.000 Bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini Sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat Jadi untuk KPM PKH dengan golongan ini Sudah dicairkan bantuan PKH nya tahap keempat termin pertama Akhirnya berita yang ditunggu-tunggu Dari kemarin tentang Kapan pencairan bantuan PKH tahap keempat Sudah terlihat titik terangnya Jadi sudah ada yang mulai dicairkan Jadi seperti yang kemarin Saya beritakan sebelumnya Banyak teman-teman kita yang sudah mulai Mulai cair bantuan PKH tahap keempat termin 1 Yang lebih mengejutkan lagi Yang biasanya untuk pencairan bantuan sosial Seperti bantuan PKH atau BPNT Biasanya dimulai dari kota atau kabupaten di Pulau Jawa Namun untuk pencairan PKH atau BPNT Tahap yang keempat ini Dimulai dari wilayah Indonesia Timur Yaitu daerah Papua Jadi ini adalah beberapa teman-teman kita Yang sudah cair untuk bantuan PKH tahap keempat termin yang satu Kita akan lihat Beberapa teman-teman kita yang sudah cair Untuk bantuan PKH dan BPNT Ini adalah informasi dari teman-teman kita Yang sudah cair untuk bantuan PKH tahap keempat Disini ada Grace Menginformasikan untuk wilayah Sorong Sudah dicairkan Yang mendapatkan Rp750.000 Puji Tuhan PKH Bank BRI sudah cair Kemudian disini juga ada informasi Alhamdulillah sudah cair Untuk wilayah Jayapura Cair sebesar Rp972.000 Untuk wilayah Jayapura Kemudian ini juga informasi dari teman-teman kita Wilayah Jayapura juga Untuk Jayapura PKH BNI Tahap pertama sudah cair Papua Barat PKH lama sudah jelas Tolong dilihat baik dan yang belum dapat sabar Yang sudah cair puji Tuhan Tolong jangan terlalu banyak komen Karena kita juga ada kerjaan Bukan mau membalas terus komen kalian Oke bisa dimengerti BNI tahap pertama Sudah cair Teman-teman kita sudah mengirimkan bukti struknya ya Kalau pencairan tahap 4 Termin 1 sudah mulai dicairkan Jadi bagi teman-teman semuanya Syukur Alhamdulillah untuk bantuan PKH tahap keempat Sudah positif mulai disalurkan Jadi teman-teman semuanya Untuk penyaluran tahap keempat ini Memang dimulai dari wilayah Indonesia Timur Yaitu untuk Didahulukan untuk wilayah Papua ya teman-teman kita Di wilayah Papua sudah mulai disalurkan Untuk PKH tahap keempat Semoga Teman-teman kita di wilayah lain Juga segera disalurkan di minggu ini ya Di hari Senin besok sudah mulai Untuk pencairan PKH tahap 4 Termin 1 di wilayah-wilayah lain Di seluruh Indonesia Dan informasi juga untuk para KPM BPNT ya Alhamdulillah SP2D atau surat perintah pencairan dana Untuk bantuan BPNT PPKM Sudah diturunkan sejak tanggal 13 Oktober 2021 kemarin Dan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Dalam surat cahir tersebut Ada 44 kabupaten kota yang sudah tercantum Dan akan dicahirkan melalui Bank BNI Untuk wilayah 3 Jadi surat SP2D ini adalah Untuk bantuan program Bantuan panganon tunai Untuk PPKM Itu BPNT data baru Yang diusulkan oleh pemerintah daerah Pada saat PPKM kemarin ya Untuk bulan Agustus kemarin Jadi siap-siap para PKM BPNT Yang terdaftar sebagai penerima baru Untuk bantuan BPNT PPKM Siap-siap dicairkan bantuannya Dan ada informasi juga untuk BPNT Juga sudah mulai dicairkan di wilayah Papua ya Teman kita Minah Juga menginformasikan untuk Papua Kecamatan Jayapura Selatan Telah diterima bantuan BPNT Dua bulan sekaligus Di tanggal 15 Oktober kemarin ya Sedara Minah sudah dicairkan untuk bantuan BPNT-nya Ternyata untuk bantuan BPNT juga dimulai Dari wilayah Indonesia Timur ya Seperti di daerah Papua Seperti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Yang ditujukan kepada Hubungan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BRI, BNI Bank Mandiri dan Bank BTN Serta Bank BSI ya Untuk program BPNT-PPKM di wilayah Papua Agar segera disalurkan Lebih awal ya Disini ditulis 1 Oktober sudah mulai disalur Untuk bantuan BPNT-PPKM di luar wilayah Papua Agar disalurkan 1-10 Oktober 2021 Di surat edaranya Kemudian yang C program sembako dan pemenuhan kota Untuk BPNT reguler sebanyak 18,8 juta Agar salur di 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2021 Jadi kita lihat disini Untuk wilayah Papua Diprioritaskan terlebih dahulu Untuk bantuan BPNT-nya ya Seperti bantuan PKH-nya juga Dan kami selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya Yang ingin melakukan cek saldo KKS teman-teman Di mesin ATM atau di Ewarung Sebelum mengecek saldo KKS Sebaiknya menunggu informasi SP2D data bayar termin pertama Turun terlebih dahulu Dan perlu teman-teman ketahui bahwa SP2D ini adalah surat yang diberisi Nama-nama para penerima KPM PKH Yang akan cair bantuannya Dan kami selalu mendoakan kepada teman-teman KPM semuanya yang menonton video ini Semoga masuk ke dalam data bayar termin 1 Agar bantuan PKH Anda cair lebih awal dan lebih cepat Dan kami juga selalu mengingatkan kepada teman-teman KPM PKH Agar selalu menunggu informasi dari pendamping masing-masing Agar teman-teman semua tidak boleh balik ke ATM Untuk mengecek apakah PKH sudah turun atau belum Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi terbaru Dan terupdate dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh